Intro Jagat hiburan Indonesia masih diselimuti duka. Kepergian Nani Wijaya setelah 60 tahun lebih berkarya baga mencabut aset berharga yang dimiliki dunia sinematik Indonesia. Bersama Connie Suteja, Rina Hasim, dan Almarhumah Ida Kusuma, Nani Wijaya pernah berjaya lewat grup Golden Girls. Lalu benarkah Connie Suteja dan Rina Hasim yang juga sudah sepuh sering melihat sahabatnya Nani Wijaya tersenyum manis di dalam mimpi mereka? Apakah ada wasiat terakhir Nani Wijaya kepada Cahaya Kamila, satu-satunya anak yang meneruskan jejaknya di pentas akting? Berita apakah yang mengharukan dan baru terungkap di acara tahlilan Almarhumah? Dan benarkah semasa hidupnya Nani Wijaya ingin dimakamkan di samping pusara Sukma Ayu, putri bungsunya yang wafat 25 September 2004 silam? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas jejak emas, harapan, dan detik terakhir dalam hidup aktris senior Nani Wijaya sebelum dipanggil yang maha kuasa. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Aku mau ucapin turut berduka cita juga untuk Nani Wijaya dan juga keluarga. Semoga untuk Manani diberikan tempat terindaksisinya, diampuni segala kesalahannya, untuk keluarga juga diberikan ketabahan. Dua hari sudah, aktris senior Nani Wijaya meninggalkan dunia fana. Namun jaga tiburan tanah air seolah masih diselubungi duka. Insan sinematik Indonesia bah kehilangan aset berharga, lantaran aktris legendaris yang sudah 60 tahun lebih berkarya telah pergi untuk selama-lamanya. Sederet produser, sutradara, pejabat, hingga presiden Joko Widodo, mengirimkan karangan bunga Bela Sungkawa untuk aktris legendaris yang wafat pada 16 Maret 2023 akibat infeksi paru-paru yang dideritanya itu. Terima kasih untuk kira-kira bunga dari Bapak Jokowi, terima kasih Bapak Anies Baswedan, dan terima kasih untuk semua-semua yang sudah mengirimkan karangan bunga yang mungkin tidak bisa hadir. Terima kasih untuk tamu-tamu yang melayat tadi. Saya Firsa sebagai cucunya nenek, almarhum nenek Nadi Jaya. Sebenarnya kalau ditanyain perasaan sebenarnya dibilang ikhlas sih pasti sudah ikhlas ya, karena kan kita sudah tahu bahwa memang sudah umurnya juga dan dari segala penyakit yang nenek alamin sebenarnya juga sudah bisa kita paksain. Kita cuma bisa nge-push atau ngedorong nenek untuk lebih kuat dan sehat dan ngerasain keberadaan cucu dan anak-anaknya. Nah, terus kita juga sudah melihat nenek kayaknya memang hidupnya sudah cukup gitu. Karena selama ini kan nenek sudah terlalu banyak memberikan kasih sayang dan cinta, nggak hanya untuk keluarga juga, tapi untuk semua orang yang ada di sekitar nenek itu bagi aku nenek sudah cukup sih. Jadi perasaan aku sih lebih kayak sedihnya, sedih memori yang sudah kita jalanin selama ini. Pasti kaget ya, sedih gitu, tapi ya mungkin memang ini yang terbaik ya, kita percaya aja memang ini yang terbaik untuk Manani juga. Beberapa pemain kan ngajakin jengukin Manani sebelumnya, cuma aku tuh masih nggak sempat, nggak sempat terus, padat terus gitu. Jadi nggak sempat ketemu, itu dia yang aku sedihin juga gitu. Tapi mudah-mudahan nanti insya Allah rencananya pengen takziah juga. Kenangan-kenangan terlindah ya justru di akhir-akhir ibu beberapa tahun sebelum meninggal ini kan memang sudah dimensia, memang sudah ada penurunan kesadaran kan, seperti anak kecil ya itu di saat itu tuh aku ngerasa kayak ibu tuh kayak anak kecil, jadi kita kayak ngerawat anak kecil kayak gemes, lucu gitu, jadi tadi itu yang bikin aku sedih tuh ingat pas ibu lupa gitu, lupa. Jadi kan itu membuat kita lucu, kadang-kadang gemes gitu, kayak anak kecil aja. Jadi suruh begini, tonton ibu begini gitu, bikin kita gemes, itu yang kenangan terlindah. Justru malah itu yang terakhir-terakhir di saat ibu udah pas sudah dimensia, itu yang kenangan yang terlindah aku ngerawat ibu. Dua tahun terakhir, kondisi Nani memang turun naik. Selain punya riwayat hipertensi dan struk, aktris kelahiran 10 November 1944 ini juga menderita demensia. Karena demensia itulah, Nani bisa mendadak pikun atau tidak bisa mengingat peristiwa yang baru saja terjadi. Bahkan sering lupa pada nama anak dan cucu-cucunya. Namun sebelum demensianya mencapai tingkat akut, setahun lalu Nani sempat video call dengan sahabatnya Koni Suteja. Koni, Koni! Cepetan, udah siang nih. Kon, sini dong, kan jangan dimuksi nih. Dengar dong, Kon. Koni yang cantik. Temanku sejarah sejak aku dari kecil sampai sekarang masih tetap dengan kamu, sahabatku yang tersantik. Kon, tungguin nih sama Nani ya. Hei, bangun, 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 jangan tidur mulu. Koni, ah. Koni, koni, bangun. Bangun. Aku agak lihat, bangun dong, Nani katanya mau ke sini. Itu sebelum sakit, drog gitu. Tapi udah sakit. Saya telepon teman-teman, semua juga yang, gak tau kalau mereka datang ya. Tapi saya telepon, tanya Yati Surahman, saya telepon. Tapi dia lagi ada syuting. Manja dia, sangat manja. Apa-apa semuanya. Ayo dong, Rin temenin aku, Cekoni gak bisa. Udah ngajak Rina untuk nonton apa gitu. Saya bilang, saya gak diundang, gak apa-apa temenin. Temenin ke gedung kesenian, nonton apa. Ada aja sama dia. Jadi saya suka memenuhi juga. Saat di jenguk, Wakil Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia, Paramita Rusadi, anak-anak Nani Wijaya tak kuasa membendung tangis mereka. Tangis Paramita pun nyaris meledak, lantaran terlalu banyak kenangan indah bersama almarhumah. Bahkan di film pertamanya yang dibesut tahun 1985 silam, Paramita sudah beradu akting dengan Nani Wijaya. Mbak Nina, kita bahagia sekali dengan Mbak Nina mengurus Ibu Bunda, Aja Nani Wijaya, Ibu Bunda kita semua. Dengan begitu telaten, Mbak Nina, Masya Allah putri yang sangat soleha. Dan kita dari keluarga besar Parvi yang juga sebagai Bunda pernah menjadi pengurus Parvi mengucapkan bela sungkawa dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap artis senior yang namanya besar di tanah air ini. Dan kita sangat kehilangan, Saya terutama merasa sangat kehilangan karena kedekatan saya dengan beliau itu dari awal, Ketika saya pertama kali main film jadi saya ingin kasih, bagi, share ya, suka-duka saya dan dengan pengalaman dengan beliau ketika saya pertama kali syuting, main film, beliau jadi Ibu saya. Jadi saya sudah menganggapnya Ibu Bunda saya juga. Ya, bagi artis pendatang baru, seperti para Mita Rusa di kala itu, sosok Nani Wijaya tak ubahnya guru kepribadian dan mentor acting di lokasi syuting. Ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati, mau merangkul para juniornya. Selain seperti orang tua sendiri, tetapi satu hal yang saya belajar dari beliau adalah sangat low profile. Begitu besar namanya di tanah air sebagai artis film, aktris yang baik. Tapi ketika pertama kali saya menjadi artis dan diminta menjadi aktris di sebuah film Ranjo-Ranjo Cinta, Beliau tidak memperlakukan saya seperti orang baru dan tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang bintang besar. Itu hal-hal yang saya banyak belajar. Kerendahan hatinya, kelemah lembutannya dan mengayomi siapapun pemain-pemain baru yang datang. Sangat mengagumkan untuk saya. Sudah senior ya, sudah senior tapi tetap on time sama orang baru dia negor. Malu sebenarnya orang yang baru sih. Orang yang baru itu yang seharusnya negor ya. Tapi Almarhum itu selalu dia negor duluan. Abis itu dia mendekatkan ke pemain baru. Kayaknya yang kayak gitu-gitu tuh malah kita sekarang jarang lihat ya. Yang jarang dilihat malah yang baru itu terkadang ingin ditegur. Tapi saya selalu belajar kita untuk lahirnya di jaman orang tua kita ya. Yang sopan santu itu masih harus di nomor satukan. Nama orang tua nunggu ya, malah kita kadang cium tangan. Sosok beliau sudah pasti selalu yang positif ya. Didengarnya gak pernah ada selentingan negatif. Karena kan namanya dunia entertain itu-itu aja ya. Jadi pasti kedengeran gitu. Kalau kita sifatnya jelek, baik itu pasti kedengeran gitu. Dan beliau itu sama sekali gak pernah. Saya yang pernah didengar di lokasi gak pernah. Selalu positif. Selalu positif ya. Yang sering dengarnya itu sering ayo sholat, ayo sholat gitu. Jadi bener-bener. Positif terus gak pernah ada negatif. Banyak lah pelajaran yang bisa kami ambil ya. Khususnya buat pendatang baru. Buat ya kayak aku lah yang masih junior gitu di dunia acting gitu ya. Banyak lah pelajaran yang diambil dari beliau. Sampai usianya gak muda lagi juga beliau masih totalitas ya dalam ber-acting gitu. Bahkan sempat yang sinetronnya panjang banget episode-nya gitu. Itu bener-bener hebat sekali. Makanya sama RCTI sempat dikasih apresiasi. Dengan penuh rasa hormat, kami mempersembahkan ialah Lifetime Achievement Indonesia Drama Series Award 2022 kepada Ibu Haja Nani Wijaya. Selamat malam. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih saya ucapkan untuk almarhum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang karirnya, Nani sudah membintangi semua genre film. Dari film komedi ala WarCop DKI, film drama romantis seperti Selamat Tinggal Janet, film horor sequel Misteri Gunung Merapi, dan Paku Kuntilanak. Sampai film semi sejarah Raden Ajeng Kartini. Lewat film R.A. Kartini, Nani berhasil menggondol gelar aktris pembantu terbaik FFI 1982. Gelar itu menjadi piala citra kedua bagi Nani setelah pada FFI 1978 meraih gelar serupa dalam film kontroversial yang muda yang bercinta. Oh, ini yang namanya nak titik. Selamat siang. Selamat siang. Mari, mari. Aduh, aduh. Ayo, Nek. Sudah sering dengar namanya. Baru sekarang ketemu orangnya. Son juga keterlaluan. Tidak pernah bawa kemari. Kenalkan saja ya, nak titik. Kami orang tua Son. Masa, Ma? Son gak bilang sama Mbak Titik kalau dia pergi ke Jawa. Sampai panas-panas begini dicari. Enggak. Saya cuma mampir kok, Bu. Pak. Permisi dulu, Bu. Pak. Loh, duduk dulu. Sudah siang. Terima kasih, Bu. Permisi, Bu, Pak. Seminggu lagi Son juga udah pulang kok, Mbak. Hmm, hmm. Mari. Kebanggaannya yaitu banyak yang mendapatkan penghargaan. Terus si kary-karyanya, film-filmnya. Udah dari tahun 61 kan, ibu berkarir. Udah ratusan film, ratusan sinetron juga. Jadi ibu tuh benar-benar fokus di dunia film, di dunia entertain. Di dua film yang membuahkan penghargaan itu, Nani Wijaya memang berperan sebagai ibu. Namun, peran ibu yang paling ikonik yang diperankan Nani di era film Pita Seluloid adalah film catatan si Boy 1 hingga 4. Mama sudah siapkan. Halo. Ini udah cukup, Pak. Makasih, Ma. Ibu sangat memberikan contoh yang bagaimana sih menjadi seorang profesionalisme, seorang pemain dengan disiplinnya yang sangat-sangat kuat itu memberikan kita kepadanya muda-mudanya. Ini yang bagus, contohnya seperti ini. Sebagai seorang artis senior yang bernama besar di tanah air ini. Jadi patut kita doakan dan menundukan kepala, doakan, memberikan al-fatihah untuk beliau. Karena saking seringnya berperan sebagai ibu, di masa itu sampai muncul candaan di kalangan sineas dan wartawan film. Siapapun pemeran utamanya, ibunya pasti Nani Wijaya. Pasalnya, mega bintang di era 70 hingga 90-an pernah menjadi anak Nani Wijaya di dalam film. Selain para mita rusak disebut saja Roy Martin, Rano Karno, Meriam Belina, Ongki Alexander, Tio Pakusadewo, hingga generasi Sisi Presilia di era 2000-an. Rahmi itu, waduh, minta ampun. Susah diatur, nggak bisa dikerasin. Eh, anaknya gede ambak. Nah, sebilah sih, tergantunglah kesulitan lebih, nggak bisa diatasi. Lebih dari 100 film layar lebar dibintangi oleh Nani Wijaya dan sebagian besar berperan sebagai ibu. Karya yang cukup monumental bagi perjalanan akting Nani adalah saat diusia sejak, ia didapuk sebagai pemeran utama dalam film Umi Amina. Di film yang dirilis tahun 2012 itu, lagi-lagi Nani berperan sebagai ibu bagi sederet artis ternama yang berperan sebagai anaknya. Termasuk Cahaya Kamila, putri kandungnya sendiri. Biar jadikan jadi perawan tua, daripada menyakiti perasaan perempuan lain, Umi tidak redo dunia. Umi, Umi, redo dunia, Umi, redo dunia aku. Kamu jangan tambahin beban pikiran aku dengan sikap kamu seperti ini. Zidane memang bukan anak yang membanggakan Umi dan Abah. Ada kecil yang menggaya Zidane kayak perempuan. Kalau boleh milih, Zidane juga mau kok. Kayak Bang Umar, Bang Zainal, laki beneran, Umi. Endang merasa gak ada artinya di rumah ini, Mi. Maka tetap jadi asisten Umi aja, endang gak dipercaya. Biar Abah itu cuma bapak tiriku dengan Aisyah. Tapi dia yang menyekolahkan kami sampai selesai. Dia yang memberi makan kami sejak kecil. Kita harus lapor polisi. Ini pencuara nama baik. Tolong Umi jangan sampai tahu, ya. Ya, Zidane! Tidak, 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 Tidak. Orang hidup itu gak lepas dari masalah. Umi masih mending. Punya masalah tapi punya keluarga. Umi selalu mengatakan hal yang baik-baik. Tapi anak-anak Umi pelakuannya gak apa-apa. Terakhir syuting bersama di Umi Aminah. Jadi bunda saya juga. Jadi merasa bunda Hajjah Naniwijaya itu adalah bunda saya. Jadi yang merasa kehilangan itu betul-betul terasa sekali. Yang saya ingat adalah ketika syuting Umi Aminah, ada adegan yang saya, golden scene saya dengan beliau yang adegannya adalah ridho orang tua adalah ridho Allah. Itu saja. Dan waktu itu karena kemistrinya dapat banget. Jadi di dalam adegan itu kita berdua rasanya memainkan itu dengan baik gitu rasanya. Perasaan saya begitu. Eh banyak lah kekenangan terindah. Kayak misal dulu syuting bareng gitu. Syuting selalu jadi anaknya zaman dulu itu. Cahya Kamila memang menjadi satu-satunya anak kandung Naniwijaya yang mengikuti jejaknya di industri hiburan. Sebelumnya ada Sukma Ayu, putri bungsunya yang sempat menjadi pesinetron papan atas di awal 2000-an. Berkat aktingnya yang memukau dalam sinetron, kecil-kecil jadi manten. Hanya saja, masa kebintangan Ayu berlangsung singkat. Karena di puncak karirnya, Ayu mengalami insiden berdarah di sebuah restoran. Yang membuatnya koma selama enam bulan sebelum akhirnya wafat pada 25 September 2004 silam. Sepeninggal Sukma Ayu, Nani sempat vakum dari dunia akting. Lantaran ingin fokus mengawal kasus dugaan malpraktik yang disinyalir menjadi penyebab kepergian putrinya. Strong woman banget sih, menurut saya pada saat itu tahu, Mak, negeri pepek gitu. Ada satu hal banget yang beliau sampaikan waktu itu, satu pesan yang saya ingat banget. Di dunia entertainment itu katanya banyak sakit hatinya, jadi lempengin perasaannya. Padahal saya nggak minta, terus bila-bila tiba-tiba ngomong seperti itu gitu. Banyak sakit hatinya di dunia entertainment, jadi lempengin perasaannya gitu. Ya udah. Terakhir kan waktu di rumah saya udah relatif, nggak syuting ya. Sempat ngumpul sama anak-anak cucunya, tidak pernah tidak, artinya janjinya itu tidak pernah diingkarin gitu. Alhamdulillah, ibadahnya rajin, puasa senang kamisnya lancar tiap hari. Sholat juga nggak pernah ditinggal, maik sholat fardu maupun sholat sunnah, Masya Allah. Yang paling nggak lupa saya, ini kalau lagi syuting satu prim, ya kan? Begitu ajan, berhenti. Din, sholat. Iya, Mak. Padahal banyak orang, sayang dia tegur orang tua-tua, coba. Maksudnya negur yang lain, supaya sholat. Saya dihantap, Din, sholat. Iya, Mak. Aduh. Yang lain sholat juga jadinya. Setelah ikhlas melepas kepergian Sukma Ayu, Nani kambek ke dunia yang membesarkan namanya lewat sejumlah sinetron religi. Dari sekian judul sinetron religi yang dibintanginya, yang paling memorable bagi pemirsa Indonesia adalah saat Nani Wijaya berperan sebagai emak haji di sinetron Tukang Bubur Naik Haji The Series yang ditayangkan RCTI. Di sinetron yang dibintangi Nani selama 4 season itu, Nani adu akting dengan sahabatnya Koni Suteja serta ratu sinetron kala itu Citra Kirana. Maaf ya, Mak. Kalau Mak tersinggung, gue gak peduli apa, Kek. Asal lu tahu aja ya, di Bubur si Sulam ini udah langganannya udah berpuluh-puluh tahun. Tahu gak, dateng pada kedateng kemari. Asal lu tahu aja. Maafin Rere ya, Mak. Ma, Ma gak boleh gitu sama Rere. Biar bagaimanapun, kita harus hargain perhatiannya Rere sama si Robi yang lagi sakit. Tengah aja dia ademongnya ya. Harusnya kita terimakasih sama Rere, Mak. Pagi-pagi udah mau nganterin makanan buat si Robi. Ah! Ah! Kenapa dah apa? Lo gak lampar tuh! Huh? Enggak lampar lagi? Enggak. Gak. Dulu kenapa dah unggung disini semua gini ya? Ya, Pak. Unggung, unggung, unggung apa? Lampar aman. Saya disini mengurangkan emak ya sebagai ini apa, betawi ya, punya anak sulam. Sulam itu, dia juga luhur, orang yang baik, luhurimu ya. Masih emak juga begitu, luhur, 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 luhur. Luhur, 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 luhur. Cekolnya aja itu, kalau saya kan jarang ngumpul karena dia syuting, saya syuting. Nah ini bisa syutingnya berdua, saya kan syutingnya sendiri. Saya itu, tukang bubur naik haji sama dia, seribu episode lebih, jadi sekamari terus sama dia. Jadi tukang bubur naik haji itu kurang lebih lima sampai enam tahun bareng beliau itu. Mulai dari episode satu hampir bulan, yang kadang itu emak agak sedikit jahil tuh biasanya tuh. Kalau misalnya lagi syuting tuh, tiba-tiba dia keluar screen gitu, terus tiba-tiba dia nge-banjol sendiri gitu. Dan langsung, wow. Jadi kayak, harus pinter-pinter buat, apa namanya, pinter-pinter buat untuk nyimbangin gitu beliau pada saat itu. Yang aku inget ya, yang aku inget tuh, Manani tuh selalu bilang kayak, Jangan lupa senyum, senyum dong, senyum sama semua orang senyum, harus baik sama semua orang gitu. Dan itu memang diterapkan sama Manani sendiri. Sama semua kru-kru itu, Manani tuh baik, gak pernah marah-marah gitu. Jadi kayak, ya di lokasi tuh happy aja sih. Dan sangat mandiri gitu, Manani tuh syuting sendiri dengan usianya. Mungkin pada saat itu, saat syuting tukang bubur naik haji juga udah berumur ya, tapi masih tetep semangat gitu. Banyak kenangan indah yang sulit dilupakan Citra Kirana saat syuting bersama Nani Wijaya. Bagi artis yang akrab di Sapa Ciki ini, sosok Nani sulit dicari tandingannya. Almarhumah yang piawai bermain sebagai ibu teraniaya, ternyata humoris dan pandai membuat suasana ceria di lokasi syuting. Manani tuh sangat menyenangkan menurut aku ya orangnya. Jadi di lokasi itu selalu bercanda sama kita-kita, bercanda terus. Udah gitu tuh kayaknya gak pernah mengenal lelah gitu. Kerja, syuting, take dari jam segini sampai jam segini tuh ya semangat aja. Yang gak dilupain sih pastinya ya bercanda-bercandaannya ya. Jadi Manani tuh memang kayak berjiwa muda gitu menurut aku. Jadi bener-bener sangat menyenangkan sekali pribadi yang sangat menyenangkan banget. Karena sosok kema itu adalah sosok yang sangat humoris gitu, suka bikin bercanda gitu, suka enak. Orangnya juga gak pernah kayak orang yang sok tua gitu, tapi kayak anak muda banget gitu, bareng-barengnya gitu. Jadi kayak kita juga yang orang ada di sebelahnya itu nyaman gitu. Dia salah satu yang saya lihat paling deket, dia terlalu banyak kenangannya. Saya deket banget, saya manggil dia mama. Waktu dulu pernah gak tua ya akhirnya saya manggil malam itu nenek. Nek, jadi nenek saya ya karena nenek saya udah gak ada. Nih, iya, iya, kan dia bercandaan ya orangnya, bercandaan banget. Akhirnya gitu saya manggil dia Nani. Bunda Hak Janani ini orangnya lucu. Dibalik kemayunya dan lemah lembutnya itu sangat lucu. Sering bercanda lah celetukan-celetukannya yang bikin orang ger gitu di lokasi gitu. Jadi membawa keceriaan dan selalu memberikan rasa nyaman. Lantas seperti apa kiprah Nani Wijaya bersama Golden Girls? Benarkah Firsa Sabila, cucu Nani Wijaya yang sempat membintangi sinetron, merasa terbebani lantaran dibanding-bandingkan dengan nama besar omanya? Bersama Golden Girls Bersama Golden Girls